Halo semua, di video kali ini gue pengen ngerouting pedalboard sekaligus gue mau ngasih tau pedalboard apa aja sih yang gue pake dan ini cukup unik sih, jadi gue mengcombine antara pedal digital dan juga analog nah ini serunya nih, serunya kita ngebangun pedalboard itu kayak gitu kita bisa gabungin antara digital dan stonebox atau analog ini ya gak masalah men asal lo punya aja intinya kayak gitu jadi apa aja yang gue pake, yang pasti gue pake Valetone GP200LT ini sebenernya otaknya ada disini semua sih Valetone GP200LT gue ngambil M-nya, kabinetnya, modulasi semua gue ngambil dari sini sih terus dari Valetone ini, gue ke Valetone, ini ada Fat Preamp FP10 ini buat ngeboostnya gue pake ini, terus gue ada Vast juga, masih pake Valetone juga ini ada Vintage Vast, dan terus gue ada Ibanez Tube Screamer ini udah gak usah dijelasin, udah pada tau lah ini gunanya buat apa dan gue juga pake wah dari Valetone, ini Sugar EP1, dia bisa wah sekaligus volume juga dan ini gue ada expression pedal, ini buat nyari sound-sound yang tuit, 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 kurang lebih kayak gitu oke, jadi saat kita ngerangkai pedalboard gitu, yang paling penting itu menurut gue lo harus punya yang namanya patch cable, dan gue pake IVU Solder's Patch Cable Kit nah, kenapa gue pake ini, karena pas kita ngerangkai pedalboard gini kan biar rapi gitu, kabelnya juga harus sesuai gitu gak ada yang lebih panjang, gak ada yang lebih pendek jadinya kita bisa, kayak gini kan gue kira-kira udah tau nih gue bakal susun kayak gini nih cuman kadang kendalanya, kalau kita pake beberapa patch yang udah ada ukurannya kan disininya jadi lebih panjang contohnya ya, contoh, contoh, ini ada patch cable kalau kita pake yang ukuran standar itu saat kita udah ini kan gue kayak nge-custom gitu lah misalnya kita pake ini, saat kita pake kan tuh ini dia bisa keluar-keluar sebelah sini, keliatan gak sih kameranya ini dia bisa, kalau ke atasnya dia jadi nempel ke sini kalau ke bawahnya dia keterusan ke bawah nah, makanya patch cable ini yang iView ini cukup oke karena kita bisa nge-custom gak ada lagi yang namanya kelebihan atau kekurangan makanya gue pake ini, kita bisa ukur dan juga pake pedalboard organize kit ini semacam, apa sih namanya ini? velcro-nya ya velcro-nya juga ada di iView Creator-nya dan ini yang paling istimewa sih saat gue pengen bangun pedalboard ini kan otomatis kita butuh power supply yang oke dan aman apalagi ini pedalboard bukan 1, 2, 3 biji ini ada banyak banget kalau power supply-nya gak mantep otomatis sound-nya juga gak bakal maksimal dan gue pake yang namanya smart isolate power adapter Sipah Srebu ini, 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 ini cukup unik sih pas gue cobain dia ada yang namanya cabang 2 jadi dia ada 2 cabang kayak gini men keliatan ya nah, dia ini udah dibikin juga nih yang satu ini untuk digital si putih nih si hitam ini untuk analog jadi untuk digital valetone gue gue pake yang digital sini aja nih yang analog gue pake ini dan gue sempet gak percaya sih apakah ini cuman power supply kayak gini atau adapter ya ini lebih enak disebut adapter sih power supply kayaknya gak layak banget nih kayak gini nih bisa ngangkat semua ini nah, nanti kita buktiin abis kita rangkai ini kita langsung cek sound kayak gimana kemampuan dari power supply eh, adapter inilah kita gak bilang power supply kan kotak gede soalnya pas gue udah susun gini gue mau kasih power supply anjir kayaknya udah ngamot mau simpen dimana lagi ya ada gak sih semacam adapter tapi bisa ngangkat semua pedal-pedal yang ada di pedalboard gue ternyata katanya sih iView Creator ini bisa tapi kita coba buktiin alright kita langsung ngerangkai pedalboard ini adalah mainan gitaris yang paling seru nih ngerangkai pedalboard ini nih pertama yang pasti saat kita udah susun nih kira-kira kita mau kayak gimana kita udah tau jalur-jalurnya kita tempel dulu aja ya lebih enak tempel dulu atau pasang patchnya dulu sih? selera pasang patchnya dulu hmm, oke kita pasang patchnya dulu nih langsung kita pasang patchnya dan ini yang menariknya dari ini patch cable ini kita bisa nge-custom sendiri ukurannya jadi pedalboard kita gak cuma mantep tapi juga rapi dan sedap dipandang men nah dia udah gak pake solder lagi langsung tempel jadi kira-kira dia punya kabel panjangnya berapa meter sih ini ini kabelnya berapa meter? 5 meter jadi ini kayaknya udah cukup banget sih 5 meter untuk ngerangkai pedalboard ini nah jadi gue rencananya si booster sama vase ini gue mau masukin send return ini ini kita cuma ngulik-ngulik aja ya rencananya sih kayaknya gue mau masukin si booster sama vase ini ke send return dan si TS tube screamer ini kita masukin dari inputnya aja nih kayak gimana suaranya yuk kita langsung ukur aja kita ukur kurang lebih ini untuk sendnya segini saat kita udah dapet ukuran kalau gue sih biasa gue panjangin sedikit dulu baru kita potong ada gunting gak iya coba kita atau tang potong oke kurang lebih ini nanti akan segini kurang lebih ini segini kita udah ukur nih dari sini ke sini tuh biasa gue lebihin space dikit aja apalagi kependekan mendingan kepanjangan kan oke ini segini oke lah dan dari valeton ke valeton preamp ini ke gue sih suka gue sih suka untuk kabel gak terlalu panjang karena supaya frekuensinya gak banyak keputus gitu katanya sih kayak gitu jadi semakin panjang kabel itu akan semakin ngecut banyak signal jadi kayaknya sih gue pendek aja cukup segini sih cukup sih kayaknya ini ini untuk disini langkah pertama itu kalau lo mau ini kita ukur-ukurin kita potong-potongin aja baru nanti kita pasang ya gak nah dari si valeton vase ini gue mau balikin lagi ke ini ya jadi gue ukur dari sini kayaknya bakal dapat segini oke segini aja kita potong cus nah terus ini lebih panjang lagi dari inputnya ke TS segini kurang lebih dari TS ke kuahnya segini aja oke ini kita udah potong-potong nih kita udah nge-custom sendiri dengan ukuran yang kita mau nah kita langsung pasang ininya dan ini masih sisa kabel lumayan banyak jadi di IVU juga jual kepalanya doang jadi kalau lo ada sisa kabel kayak gini lo bisa beli kepalanya ini doang juga bisa dan ini ternyata pas banget ya dia saat pembelian patch dari IVU ini kita dapat 10 kepalanya IVU ini dan saat kita bikin kan minimal satu ini ada 2 kepala jadi kurang lebih ada 5 patch kabel saat pembelian dari satu set solder patch kabel kit ini oke ini pas banget ya 5 ya 1 2 3 4 5 dan si expression ini kita nanti pakai stereo ya kalau buat expression kalau nggak stereo patch nggak mantep bre oke kita sekarang mau pasang dulu pasangnya juga gampang banget pasangnya itu kita nggak perlu solder solder lagi tinggal kita buka mana tadi ada disini juga ada tersedia obengnya men jadi udah langsung ready to play aja anjay ready to play loh asik jadi tinggal kita bongkar gampang banget mudah banget kita tinggal colokin sampai dia menyentuh dia kayak semacam ada ininya sih kayak jarumnya gitu lah sampai kabelnya ini ketancep jarumnya set udah kita masukin beres kita tinggal bautin lagi deh pasangnya gampang banget dan langsung tanpa solder yuk kita pasang oke pasangnya jadi gampang banget ini gue udah pasang dan ini ada yang menariknya itu adalah gue bikin send return antara si dua pedal ini gue masukin send return kesini dan ini langsung oke setelah kita udah pasang si patch kabelnya ini dari iview creator jadi terlihat rapih kan gak acak-acakan yang tadi gue contohin kalau kita pakai patch biasa kadang karena kita nge-custom ya suka ada yang bleber-bleber lah bahasanya bleber-bleber gitu jadi kurang sedap dipandang setelah itu kita kasih velcro jadi saat pembelian ivu pedal board organize kit ini kita dapat tiga macem ini kita kalau teman-teman ada yang kayak agak sayang nih pedal gue ditempel-tempel takut gimana lo bisa pakai ini juga jadi ada dua fungsional sih lo tinggal pilih aja dan si ini namanya kabel teach apa-apa sih ini kabel teach ini juga fungsinya nanti gue kasih tau juga ada fungsional juga oke kita langsung pasang si velcro-nya ini dual lock lock dual lock ya oke dan spesialnya dari pedal board organize kit ivu creator ini dia dual lock men jadi ini gak seperti velcro pada umumnya misalnya lo punya pedal board tapi gak ada yang halusnya ini nih velcro halus ini ini juga bisa lo tempel sini dan di pedal board lo tempel lagi jadi dia kayak gini dia kuat kuat sekali tapi karena kita udah ada yaudah kita tempel kayak gitu aja oke kita tempel si valeton dulu dia panjangnya kurang lebih ini 1 meter atau 1 meter setengah ya 2 meter ya eh 1 meter ya kurang lebih panjangnya 1 meter jadi kita biar irit-iritin aja ya biar pas biar gak boros juga si valeton ini kita begini gini jadi kita tinggal gini doang daya lekatnya sih oke ya jadi kayaknya sih gak perlu banyak juga udah nampol bro dan dia juga 3M anjay gokil juga ya si iView Creator ini gua rasa dia lekatnya mantep ya jadi gak usah banyak-banyak kita gak boros juga aman nanti kita coba balik-balikin cuman 2 beginian doang kita tempel apiin dulu bre kokil juga ya lekat uga ya dia sip terus si ininya juga langsung gak apa-apa habisin aja bos oke jadi kita udah potong-potong dan kita coba langsung praktekin daya lekatnya si velcro dari iView ini ini oke ini udah kita tempel dan coba ya ini pertama kali balik nih gua agak ragu sih anjay gila ya ini gokil juga si iView pedalboard organized kit ini si velcro nya anjir cukup kuat juga ya sampe kita balik-balik aman banget dan kalau 3M ini saat kita cabut misalnya nih pedalnya lo mau lo mau jual misalnya biar keliatan rapi dan bagus kita cabut juga dia tidak berbekas ini dia velcro yang mantep terus ini gunanya untuk ngerapiin kabel-kabel yang ada jadi nanti kita rapiin kabel-kabel yang ada pakai ini mau kita praktekin apa enggak ntar aja ntar ntar tunggu tunggu jadi ya ini juga di cut-cut ini banyak cut-cutnya oke jadi ini udah selesai dan terakhir kita kasih ini nih ini yang bikin penasaran ini seperti ini dan dia ada cabang-cabangnya lagi desi chancenya ada banyak juga ya karena pedal gue yang pakai 1,2,3 jadi gue pakai oke kita langsung pakai ya oke ini adaptornya menariknya saat lo beli ini dia ada 2 cabang satu diperuntukkan untuk digital satu analog jadi ini benar-benar ngebantu banget untuk lo yang suka merangkai pedal board jadi kita tinggal colok yang digitalnya ke Valeton GP200LT ini analognya bisa kita kasih yang namanya desi chancenya kita tinggal pasang-pasangin doang beres dan soundnya nanti kayak gimana nanti kita langsung cobain cus oke kita coba colok dulu ya terakhir ya oke ini kita langsung cobain adaptornya nyala 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 semuanya nyala oke soundnya kayak gimana langsung aja gas oke soundnya kayak gimana kita langsung aja cobain jadi basic soundnya atau otak dari sound gue itu sebenarnya ada di GP200LT ini gue kasih TS itu untuk ngewarnain doang jadi clean gue kayak gini men nah kalau gue pake TS buat coloring dikit doang kalau gue mau yang lebih beringas gue ada di settingan satu lagi ini preset gue juga ya kalau kita mau kasih jadi agak bisa woman-woman tone lah agak lebih kurang lebih kayak gitu cuman gue lebih suka pake cleannya karena gue lebih banyak main crunch kayak gini doang dan si dua pedal ini gue masukin ke mode send return dan juga ada beberapa yang nanya bang kok gue pernah coba gak bunyi ya send returnnya nah jadi dia ada settingannya settingannya itu gampang banget kita gak usah pake komputer atau laptop langsung dari pedalnya juga gampang jadi ini berlaku untuk GP200LT atau GP200 biasa sama-sama aja kita tinggal teken nih si parahnya nih teken teken lagi ini kita ke FX loopnya nah kita tinggal naikin aja level dari returnnya dan sendnya kita tinggal naikin aja gue naikin ke 100% jadi ini juga bisa misalnya gue pengen masukin pedal tambahan untuk desain dan return cuman levelnya gue gak mau gede-gede di pedal ini bisa juga tapi gue bikinnya full aja jadi saat kita udah setting ini baru ini akan berfungsi ini booster gue dan ini bass bass tabus oke dan yang spesialnya lagi jadi pengaturan send dan returnnya kita bisa bebas lo mau nempatin dimana aja bebas jadi disini ada apa sih namanya ini tanda pananya atau ada penandanya send return itu kemananya dan yang istimewanya lagi saat lo udah setting ini kita kan setiap preset kita bisa simpen bebas jadi lo punya preset nomor 2 misalnya tapi gue lebih suka send returnnya itu gue masukin setelah M atau setelah kabinet itu bebas banget jadi setiap preset yang ada kita harus setting gunanya itu karena kita bisa menempatkan posisi send dan returnnya terserah kita dimana ini yang istimewanya sebiasa kita udah ini penempatannya ini ini aja gitu dan di valetone GP200 ini enggak kita bisa bebas berkreasi oke kita langsung save aja disini jadi ini pengaturan send dan returnnya udah kita save jadi sound yang gue pake ya kayak gitu kurang lebih ini untuk wahnya wahnya juga enak banget nanti kita bisa praktekin karena ini di meja gak mungkin kaki gue di atas meja jadi seperti ini sound yang biasa gue pake nah jadi si wah ini juga kalau kita lagi gak tekan wah dia bisa jadi volume juga it's female it's female oke thank you sekali lagi ini adalah pedal board yang biasa gue pake susunannya dan tadi gue udah mencoba nge-share juga cara merangkainya apa aja yang gue pake dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar pedal-pedal ini cara merangkainya atau pake apa aja yang bagus untuk merangkai pedal board tinggal komen aja di bawah ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe apalagi yang kita bahas tentang pedal board komen aja nanti kita akan bantu menjawab tim paleton thank you